Bang Egi, kita ini kan ngangkat dua tema sekaligus. Saya kira ini relevan untuk menjelaskan kondisi kita. Sekalipun ini persoalan parsial, tapi ini adalah persoalan yang menggambarkan persoalan komprehensif yang kita hadapi. Kalau dalam kaedah usul fikih itu itelah kujus iwa irodatil kuli. Persoalan yang pertama yang berkaitan dengan persidangan HRS. Bagaimana kita ketahui bahwa Megamendung sama Petamburan sudah diponis. Tetapi masih menyisakan satu kasus hukum yang lain, ya ini RS UMI. Seperti apa Abang melihatnya ini? Terutama yang banyak dipertanyakan adalah persoalan equality before the law. Seperti apa sebetulnya penerapan atau implementasi kepada Bibana Rizik Sihab, Muhammad Rizik Sihab itu kepada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Termasuk juga kemarin banyak yang mempertanyakan soal pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain. Kita ingin perspektifnya. Termasuk juga bagaimana sebetulnya fenomena lahirnya Zionis Nusantara yang tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana strategi Zionis internasional ini. Yang sekarang ini sedemikian mempengaruhi keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Yang harusnya dinyatakan serang-terang-terangan penjajah dan penjajahan. Tapi ini tidak banyak dirilis dan dinyatakan oleh negara yang direpresentasikan oleh para penguasanya atau pemimpinnya. Silakan Bang, diberikan perspektifnya kurang lebih 22 menit atau 25 menit. Silakan Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa, pendengar, webinar saya alhamdulillah atas takdir Allah sampai di Sidoarjo ini. Di samping Mas Laman. Perjalanan yang cukup panjang, melelahkan. Karena pakai mobil, nggak pakai pesawat gitu. Berhentinya sampai lima kali gitu ya, Masya Allah. Jadi walaupun kurang tidur, apa, karena kita niatnya ibadah, Insya Allah diberi kekuatan oleh Allah. Kaitan dengan yang Antum, sampaikan dalam perspektif, kaitan dengan HRS, Habib Rizik Sihab, yang dimuliakan Allah. Itu, saya ingat saya pernah juga yang saya bicara dalam hal ini. Kalau konteksnya Habib itu kan ada beberapa item. Ada tentang kerumunan, ada tentang penghasutan, ada tentang kebohongan. Kaitan dengan rukuman sakit omni. Ini menurut saya secara ilmu hukum merupakan satu pelanggaran azas yang sangat serius. Karena hukum itu kan harus spesifik. Tidak bisa dijeneralisir dan digabung-gabung seperti itu. Karena hukum itu harus exactly perbuatannya. Ya kan, kemudian kesalahannya, kemudian baru hukumannya. Jadi PKH kalau saya sebut. Perbuatan, kesalahan, hukuman. Sekarang kita lihat dalam perspektif yang sudah terjadi di hukum 10 bulan ya. Kalau nggak salah kemarin itu. Ya, dendanya 20 juta. Itu atas dasar apa HRS kok sampai di hukum begitu? Padahal saya melihat saksi-saksi yang tampil cukup cemerlang. Ada dinda kita yang dimuliakan Allah. Doktor Abdul Khair. Ada saudara Refli Harun dan lain-lainnya yang saya perhatikan cukup berkapabel untuk menjelaskan sebagai saksi ahli. Atau juga saksi fakta. Nah, jadi dalam pengertian perbuatan tidak ada yang bisa dikenakan kepada Habib Rizik. Karena dalam eksepsinya saja, kemudian pledoinya, saya perhatikan sudah sangat cemerlang dari Habib Rizik itu. Cemerlang dalam arti mampu menguraikan yang berkait dengan perbuatan, berkait dengan kesalahan, berkaitan dengan hukuman yang mesti dia terima. Itu semua nggak ada. Ya, harusnya logika hukumnya dia gentle, dikatakan bebas demi hukum. Harusnya bebas demi hukum. Karena tidak ada perbuatan yang mengkategorikan dia perbuatannya, kesalahannya yang harus dihukum. Nggak ada. Coba yang mana. Mengenai maulid, dia katanya ngundang. Padahal diteliti, dijabarkan lagi, enggak. Dia itu memang sudah rutin lah soal maulid itu apa gitu. Tapi dikaitkan undangan itu menjadi penghasutan. Kenapa salah satu 60-nya? Itu kan amat dahsyat penistaannya kepada agama Islam. Maulid itu kan sudah bagian lah dari tradisi ajaran Islam yang memang ada diakui di negeri kita ini sebagai satu fursus pembiasaan dan hal-hal kultural yang sudah terjadi gitu. Kok dianggap jadi semacam kejahatan? Itu aja udah nggak pas. Begitupun juga pernikahan putrinya. Ya, itu juga yang lajim. Sebagaimana kok juga perkawinan yang spektakuler kemarin juga yang dihadiri Jokowi dan Prabowo di anaknya si Anang itu, ya. Itu nggak diapapain. Jadi tidak equal gitu. Harus dipahami dengan serius secara ilmu hukum. Kehadiran hukum itu untuk ketertiban, untuk kebenaran, untuk kejujuran, untuk keadilan. Antara lain begitu. Dan disitulah adanya kemanfaatan hukum yang berkait dengan apa manfaatnya hukum ada disitu untuk dibuat seperti itu. Maka dalam perspektif seperti ini, kita melihat ada diskriminasi gitu loh. Jelas sekali diskriminasinya. Tidak equal, tidak tertib jadinya. Nah, jadi tidak ada kemanfaatan hukum disitu. Tidak ada kepastian hukum disitu. Ya kan? Nah, harus dilihat bahwa kerangka besar hukum setelah tadi basis-basisnya itu yang saya sebut. Itu artinya dia berkait dengan hukum itu harusnya mengikat dan memaksa. Jadi setelah jadi hukum, ya dia mengikat dong. Atau menjadi kepastian hukumnya jelas gitu loh. Ya, itu enggak memaksa. Memaksanya gimana? Ya, yang enggak patuh yang melanggar ya dihukum gitu. Ya kan? Nah, persoalan seriusnya, Kenapa Presiden Jokowi mengadakan ke NTT sampai dua kali ya kerumunan yang begitu dasyat kok tidak mengikat dan tidak memaksa dia harus dihukum. Padahal kan pasal 27 ayat 1 UUD 45 mengatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa. Tanpa, ini tanpa. Tanpa kecuali. Jadi no affection, enggak ada. Enggak ada. Kecuali itu. Kalau dia pakai istilah diskresi, diskresi itu untuk kemaslahatan. Masih dimungkinkan, masih layak gitu loh. Misalnya mobil blambir, membuat ada kebakaran, menerobos lampu merah, boleh. Layak orang masih berpikir untuk kemaslahatan orangnya. Tapi kalau untuk perkawinan dalam konteks yang Jokowi hadiri juga. Kemudian si, ini kan lagi di Jawa Timur nih si Duarjo, saya kritik nih si Kofipa ini. Saya dulu sama sama dia calon gubernur juga. Misalnya saya independen, maka Allah aja gitu. Kalau duit, bukan kalau apa gitu. Kalau kualitas mah belum tentu lah kan. Jadi, itu mengadakan ulang tahun, kumpul-kumpul cukup minta maaf. Kok enak aja gitu loh. Kok Habib udah bayar denda, ya, 50 juta. Sekarang dihukumnya denda lagi 20 juta. Ada saksi pidana lagi. Waduh, ini kan tidak memperhatikan nebis in idem dalam ajaran hukum yang ada gitu loh. Nah, ini oleh karena itu, kita harus mensikapinya, jangan dengan pendekatan solusi akibat. Atau solusi hilir, ya. Solusi hilir itu, ya, cuma akibat-akibat dari yang terjadi, bukan solusi sebab. Harusnya, nah, solusi hulu. Harusnya solusi hulu. Atau solusi sebab. Konteksnya kita sekarang, Palestine juga begitu. Ya, supaya kita menyatu. Karena ini kan berkait dengan yang Palestine, ya. Saya melihat solusinya, solusi akibat semua. Solusi hilir. Apa misalnya? Kirim makanan, kirim obat-obatan. Ya, itu solusi akibat. Harusnya kirim pasukan. Itu solusi sebab. Karena Israel menjajah dengan kekuatannya yang dasar. Terus kita jawabnya dengan doa, jawabnya dengan kirim surat yasin, kirim makanan. Itu solusi akibat. Tidak menyebabkan Israel berhenti. Kalau kirim pasukan misalnya, kalau betul Presiden Jokowi itu sangat toleran dalam pengertian mau membela rakyat Palestine, ya, jangan cuma ngutuk aja, ngutuk aja. Seribuan kutukan juga buat Israel, mah gak didengah, cek sunamah, gak didengah. Ya, tapi coba Jokowi perintah menhan, eh kirim itu kopasus, kirim itu pakhas, ya. Oleh yang pasukan udara kita itu yang jago-jago itu, paska. Nah, kopaska. Kirim juga marinir. Uh, pasukan katak serbu ke Israel. Nah, baru ada nilai gitu loh. Baru ada resonansi yang dasar. Kalau cuma au-au, kutuk-kutuk, eh leh, cuma kutuk-kupret juga bisa, ya. Jadi, itu yang saya minta, cara berpikir kita, os jubedil gitu loh. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os jubedil. Ini teori Egi Sujana, ya. Dalam pengertian membangun cara berpikir. Makanya karena itu, kaitan kembali ke Habib Rizik, yang konteknya sekarang, yang berkait dengan, yang belum diputus pengetahuan saya tentang RS Omni, ya. Mestinya kalau pemikiran hukum saya, itu wali kota Bogor harusnya dipersoalkan. Harusnya. Karena dia yang tidak mengindahkan azaz-azaz hukum, seperti otoritas dari rumah sakit, tentang pasien yang penyakitnya gak boleh diekspos dan lain sebagainya. Itu kenapa tuduhannya jadi berbohong gitu loh. Kan tidak masuk akal, sekali ber-HRS sebagai ulama gak mungkin dia bohong. Dan saya udah lihat betul di eksepsi, di pledohnya, luar biasa. Kenapa saya mau bohong juga, kepentingannya apa gitu. Ini apalagi yang dimaksud subjektif, yaitu rasa sehat. Yang merasakan sehat siapa? Kan Habib Rizik. Kok wali kota berani bilang itu benar gak sehat? Bagaimana sih logikan itu? Jadi itulah karena cara berpikirnya tidak os jubedil ya. Jadi solusinya solusi akibat terus gitu. Bukan solusi sebab. Nah oleh karena itu, dalam perspektif hukum saya bicara, itu tuduhan kebohongan itu tidak pada tempatnya. Karena saya ingat cerita Ratna Sarumpahit. Di Bandung katanya dipukulin, ngakunya. Tahunya enggak. Karena saya sama Ratna sama-sama di penjara waktu itu. Tahun 2011 tuh. Dia duluan masuk. Saya sih dianggap makar. Makan roti bakar. Itu katanya berbohong. Nah pasalnya saya lihat pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Tentang berita bohong. Nah kalau itu yang jadi fokus masalah, berita bohong. Bayangkan berapa banyak kebohongannya Jokowi gitu loh. Kok gak diapa-apain gitu? Berapa banyak kebohongan para pejabat-pejabat yang korup ini. Waduh banyak sekali kalau bicara kebohongan. Ya kan? Enggak apa-apa coba. Nah ini kita sebagai rakyat kok dipertontonkan kebodohan dan ketidakberadaban di dalam berperi kemanusiaan. Sementara kita sila kedua diajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap hari diingatkan Pancasila itu. Sebagai dasar negara yang sakti, yang betul-betul harga mati. Tapi kok kelakuannya justru gak beradab. Bahkan biadab. Memperlakukan orang seenanya saja. Jadi dalam pengertian inilah kita harus menempatkan equal before the lawnya itu betul-betul dijaga. Yang keduanya saya ingin menekankan cara berpikir kita sebagai aktivis. Nanti saya harapkan Mas Teki dan profesor-profesor lain, dokter-dokter yang saya lihat tadi nanti akan berbicara. Tolonglah kita fokus kepada solusi sebab. Jangan solusi akibat. Kalau konteks keilmuan kalian udah jago lah pandai-pandai lah. Kita sama-sama belajar. Tapi untuk apa? Memamerkan kepandaian terus gak ada solusi sebab. Itu yang kita ini. Makanya saya mencoba. Solusi sebab saya adalah negeri ini kan kacau karena kepemimpinan. Leadership. Nah saya melihat ada peluang secara hukum yang jalin berkelindan, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Maka saya ajukan cara berpikir saya berangkat dari pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya daftarkan diri dalam pengertian bersama teman-teman yang menghugat Jokowi di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ya ada kader kita yang dengan kesadaran hukumnya yaitu saudara Jali Pitung membuat laporan. Bukan laporan atau menghugat. Kemudian saudara Fahri Lubis juga begitu. Kemudian saudara dari Jawa Barat itu Ibu Andi Neni juga. Itu sebagai penghugat. Di pengadilan. Minta bantu jasa hukum saya. Sebagai advokat. Yang saya telah memang membuat TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ini juga waktu awal-awal tahun 2017 ya. Setelah Habib ke Mekah, kita kumpul-kumpul untuk bikinlah yang namanya TPUA. Jadi atas restu dan sepengetahuan Habib Rizik. Makanya saya berani mengatakan Tim Pembela Ulama. Dan Aktivis. Kenapa? Karena juga waktu itu banyak Aktivis yang ditangkap. Termasuk saya saja ditangkap. Jadi saya koordinasi dengan teman-teman advokat. Sekjen saya Ahmad Midan waktu itu. Dan sekarang sudah ganti Damai Hari Lubis. Dan ada di Propori juga Tim Koordinator Advokatnya Saudara Ahmad Kozinuddin. Nah itu penting untuk diketahui bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Ini sudah lama. Sudah tahun 2016. Dalam arti kita berdiri TPUA. Nah yang penting dalam solusi sebab. Kalau kita sudah ngerti sebabnya adalah leadership. Leadership ini bahkan mau minta tiga periode lagi. Lalu bagaimana cara kita? Secara ilmu hukum. Yang punya ilmu lain gunakan. Saya gunakan ilmu hukum yang saya paham. Terus dibilang saya gak ngerti hukum. Ini bukan ranahnya pengadilan negeri. Ilmu hukum belum sampai gitu loh kalau mau debat masa gitu. Saya udah bilang tadi. Barang siapa yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka mewajibkan dirinya untuk mengganti rugi. Kerugian yang ditimbulkannya. Itu 1365 dari kitab Undang-Undang Gubernata. Nah dalam konteks kepada Jokowi. Dia telah membuat kerugian buat rakyat. Maka rakyat, saya ini rakyat. Tapi fungsinya advokat. Jalipitung rakyat warga negara. Dia mau menggugat. Dan teman-teman tadi Andi Neni juga. Fahri Lubis juga. Itu hak hukum. Kenapa? Dia bayar pajak. Untuk apa bayar pajak? Untuk pemerintah. Mengkelola negara dengan baik. Iya. Jadi ada teori hak dan kewajiban. Ada juga teori tentang obligation yang menjadi obligation moral dari masing-masing yang kita punya hak dan kewajibannya. Nah oleh karena itu kok uang pajak yang begitu banyak. Ditambah lagi sekarang Sri Mulyani majak-majakinnya. Ditambah-tambahin di udah 10% kita tiap makan minum ditambah 50%. Tambah lagi yang penghasilannya lebih dari 30%. Saya coba bayangkan ini. Itu bagaimana kalau ada uang 1 miliar 300 juta untuk bayar pajak aja. Ini gimana sih? Sementara pelayanannya tidak baik. Nah ini kan rugi dong. Rugi. Rugi. Saya. Saya gak mau rugi. Kalau ente mau rugi urusan ente. Saya gak mau. Nah gitu loh. Nah ilusnya begitu. Saya gugat. Lewat si Jalipitung. Saya sebagai advokat. Nah perbarengan dengan itu masuk teori pidananya. Bisa ada. Yaitu pasal 421 KUAP. Bahwa berkait dengan pejabat negara atau pegawai negeri atau yang punya otoritas bisa memerintah. Bahwa juga membiarkan sesuatu itu dipidana 2 tahun 8 bulan. Coba bayangkan. Kalau dia memerintah sesuatu yang tadi ujungnya merugikan. Ya kan. Dan juga membiarkan sesuatu yang juga karena itu membiarkan. Ya dalam arti jadi merugikan rakyat. Dia dipidana itu si pejabat itu yang punya otoritas. Dipidana 2 tahun 8 bulan. Nah coba bayangkan banyak hal yang dibiarkan. Misalnya orang mati waktu pemilu 2019. Kurang lebih 894 orang mati. KPPS. Kok dibiarkan. Gak ada optopsi. Gak ada penyelidikan. Tidak ada penyidikannya. Tidak ada juga belasungkawa juga saya gak mendengar. Maksudnya itu misalnya istilahnya begitu ya. Itu namanya membiarkan. Situasi yang merugikan rakyat. Ada sebab apa? Kamu mungkin serempak mati kayak begitu. Juga ini kiai-kiai. Kalau saya sih curiga ya. Yang terhormat. Yang dimuliakan Allah. Semoga masuk surga ya. Tengku Julkarnain ya kemarin. Sehab Abdul Jabar. Kemudian Maher. Kemudian lagi banyak lagi yang gak terdeteksi ya. Terus banyak kiai-kiai atau imam-imam masjid ada yang ditusuk. Ada yang lagi sholat pun dibunuh, dibacok. Itu sepertinya biasa saja. Padahal menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Saya ulangi lagi. Menurut Al-Quran. Surat Al-Ma'edah ayat 32. Membunuh seseorang yang tanpa alasan. Yang hak untuk dibunuh. Itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Sama dengan. Juga sebaliknya. Siapa yang memelihara satu jiwa manusia. Sama dengan memelihara seluruh manusia. Itu luar biasa hebatnya ajaran Islam itu. Al-Ma'edah ayat 32. Bukan karangan saya. Allah itu. Iya. Tingkat yang tinggi kepada hak asasi manusia yang luar biasa. Eh kita diajar-ajarin hak asasi manusia. Ya. Kita dari awalnya udah ngerti. Iya karena budu. Wa iya karena syitain. Ya. Kepada mau kami menyembah. Kepada mau kami minta. Itu kan teori kewajiban dan hak. Tapi di barat dibalik. Haknya dulu. Baru kewajiban. Ya acakadut lah. Islam itu amat sangat tertib. Tadi saya bilang. Gunanya lahir hukum itu. Untuk ketertiban. Untuk kebenaran. Dan untuk keadilan. Itu inti prinsip dari hadirnya hukum. Dan kalau sudah jadi hukum. Namanya mengikat. Kemudian memaksa. Dengan sanksi-sanksi itu. Nah ini gak boleh dilanggar. Kalau kita rakyat yang beradab. Nah dikaitkan dengan dua peristiwa besar. Dalam kaitan HRS. Ini kan judulnya begitu. Dan Palestine. Ini kita kekeliruan kita ya. Saya juga menyadari kekeliruannya. Itu selalu carinya solusi akibat. Solusi hilir. Bukan solusi sebab. Ya. Sekali lagi. Kalau mau betul-betul Israel selesai. Kirim pasukan. Join sama Turki. Atau apa aja. Koki kumpul. Betul-betul. Ah negara Israel gak ada apa-apa yang kecil. Ya itulah resiko. Kan kita ada Allah. Kita ada malaikat. Janji Allah itu dalam surat Al-Anfal. Ayat 9. Seribu malaikat akan Allah turunkan. Dalam surat Ali Imran. Ayat 124 dan 125. 3000 dan 5000 malaikat. Berturut-turut. Anda tahu satu sayapnya malaikat itu. Kalau dalam hadis. Sampai timur dan barat. Dasar. Apalagi ini mau dikasih 5000 malaikat. Dasar. Percaya gak? Rukun iman gak? Itu masalahnya. Kita kurang rukun imannya. Gak percaya sama malaikat. Ya. Untuk mempersoalkan kepemimpinan di Indonesia aja pada ketakutan semuanya. Saya aja yang menggugat yang benar konstitusional. Tidak hura-hura. Tidak bikin kerusuhan. Tidak bikin pembunuhan atau berdarah-darah. Kepengadilan negeri pada ketakutan. Dianggap saya keliru. Dianggap saya. Dianggap wah masalah. Ya Allah. Ya Allah. Tapi itulah resiko. Ya kan? Karena kita mau mencarinya solusi sebab. Kalau ini terjadi. Bergelinding. Kita berharap atas izin Allah. Yang memulak-balikan hati. Hatinya para hakim. Yang lagi mungkin ada sempat dengar hakim yang ikut hadilin ini. Jangan kalian terpengaruh kepada bisikan-bisikan setan. Karena menurut hadis dari tiga hatim dua masuk neraka gitu loh. Ya jadi peluangnya sedikit. Oleh karena itu. Kalau Anda mau masuk surga dalam pengertian dunia akhirat ya. Itu jangan pikir surga itu cuma akhirat. Dunia juga ada. Ketenangan. Kedamaian. Ketenderaman. Kebahagiaan. Baldatun. Toibatun. Warapun gokur. Itu satu negeri yang aman dan tentram itu. Adalah dalam ampunan Allah itu. Sudah surga dunia gitu loh. Keluarga kita. Sakinah mawadah warah ma. Surga dunia. Anak kita gak ada yang kena narkoba. Ngerokok aja kaga. Apa gak. Itu sudah surga dunia gitu loh. Itu. Iya. Ini kayak Pak Krishna punya mana. Luar biasa nih. Tiap hari ngasih makan dua apa. Ini surga dunia gitu loh. Ya. Jangan tunggu dia. Nah. Dan janji Allah lagi. Dalam surat An-Nur. Ayat 55. Allah akan datangkan kamu jadi penguasa di bumi. Maka cara kerja kita harus solusi sebab. Solusi sebab. Jangan solusi akibat. Gitu loh. Termasuk nangani covid. Solofinya solusi sebab. Jangan solusi akibat. Ya. Apa solusi akibat? Pakai masker. Pakai ini. Itu cuci tangan. Cuci tangan mana dari tahun 1442 tahun. Udah diajarin kita cuci tangan. Jangan cuci tangan. Kaki kita ini kaki. Ya. Lebih bersih dari mukanya orang kafir. Kita kaki dicuci terus. Lewat duduk tiap hari. Orang kafir mah. Kafir mana jarang mandi lagi kan. Ada taharok gitu. Itu pasti diajar. Diajarin sama WHO gitu. Itu kan solusi akibat. Tidak solusi sebab. Gak ada. Rasul ngajarin ke masjid dipisah-pisah sholatnya. Gak ada. Ke masjid khawatir kenapa apa. Gak ada. Kalaupun meninggal tahun. Karena tahun ini mati sahib. Kenapa kita gak mau sentuh solusi sebab. Akhirnya kita begini dijajah. Karena kegoblokan kita juga. Saya kira demikian lah. Semoga ada manfaatnya.